hai oke halo teman-teman semua jadi di video kali ini saya akan bermain game baru nih nama gamenya itu aku si petenak lele nah ini game yang cukup viral ya saya lihat-lihat di YouTube nah disini saya akan memberikan tutorial sedikit gitu ya untuk awal game pertama itu kalian akan bertemu dengan ibu kalian nah ibu kalian ini bisa kalian ajak bicara nah saya jelasin dulu tombol tombolnya nah yang untuk sebelah sini yang paling kanan itu tombol untuk interaksi gitu ya untuk berbicara atau melihat sesuatu gitu ya terus tombol yang di atas tombol interaksi itu untuk melempar diamond ya temen-temen itu sebenarnya untuk memukul bocil yang maling ikan kita gitu ya atau kita bisa jahilin orang atau warga sekitar sini gitu ya nanti kalau kita pukul dia kabur gitu atau larilah terus terus yang paling bawah itu jam itu artinya lompat lah ya kalian pasti tahu nah ini Mari kita bicara sama ibu kita ya Hai nah disini nanti datang orang preman ya atau orang yang mau nagih utang kita gitu pokoknya preman lah ya Nah disini ada tanda serunya yang berarti kita harus ajak dia bicara gitu oke nah laki pada disini rupanya bayar utang lo Hai Hah utang apaan Oh jadi kamu enggak tahu silakan Ibu win pisari jadi tekan sendiri Oke kata mamanya maaf ya kak mama baru cerita jadi sebenarnya papa punya utang Oke 600 juta nah temen-temen 600 juta banyak banget ya oke di sini saya cepetin aja ya oke di sini kita ajak bicarakan lagi mama kita maaf ya kak mama belum ceritain sebelumnya tapi ngomong-ngomong mama udah sediain pelengkapan buat kamu ternak lele Hai mama ajarin ya Nah di sini ada terpal ya jadi ini adalah terpal Hai kamu bakalan butuh ini buat naruh lele lele kamu Hai tapi jangan kebanyakan ya satu terpal ini cuma mampu penampung lima ikan aja tolong pindahin terpal ini ke sana dong berat oke di sini kita diajarin cara bawa barang atau pindahin barang gitu ya nah muncul icon baru gitu ya kalau kita arahin ke barang gitu nah ini ada Hai rotet juga ya temen-temen jadi kita bisa rotet gitu kita bisa ubah posisinya terus kita taruh aja ya kalau udah sesuai dengan tempat yang dituju nah ini temen-temen Hai gitu itu oke kita ajak bicara lagi mamanya nah bagus-bagus kata mamanya buat lele dan pakannya kamu bisa andalin Pak Kumis di tengah jalan sana ya intinya sih beli bibit lele kasih makan lele lele udah gede jual lagi ke Pak Kumis Nah gitu temen-temen siklusnya ya udah mama harus menari kamu di rumah mama pulang dulu ya kak semoga kamu sukses kamu kalau mau tanya ini tombol tanda-tanya di atas sana ya Hai Oke disini kita selesai tutorialnya dan tadi ada iklan ya terus disini polisi bakal datang terus ngasih tahu ke kita nih kita ajak dulu bicara selamat pagi kamu anaknya ibu win pisari ya kata polisinya di kota ini sedang ada maling yang berkeliaran oke jadi ada maling gitu temen-temen hati-hati ya kata polisi Hai nah jadi temen-temen di game ini ada maling gitu ya maling ikan lah malingnya itu bocil teman-teman ya jadi kalau ikan kalian di maling kalian tinggal gebuk aja pakai diamon ini temen-temen nanti lari kayak orang ini gitu ya Hai gitu cara atasin maling gitu ya nah ini lokasinya Pak kumis kalian bisa ajak dia bicara untuk beli bibit ikan dan pakan ikan gitu ya Oh kata Pak Pak kumis ngapain kesini nah disini ada pilihan nih kita bisa beli bibit nih bisa beli pakan gitu ya Nah ini ada beberapa pilihan bibit ikan ada yang common plastik basic plastik rare plastik dan pokoknya masih banyak itu ya nah disini kalian bisa dapet random ikan gitu ya sesuai dengan plastik yang kalian pilih gitu terus juga disini kalian bisa atur berapa plastik yang mau kalian beli gitu gitu nah disini cara gacanya itu Pak kumis bakal kayak gitu ya teman-teman nah ini kita dapet ikan yang cukup mahal ya lumayan nih ya ikan langka lah kalau kalian gak hoki ya dapatnya ikan lili gitu ya Hai hari sini kita beli dua lagi gitu ya tadi beli tiga nih teman-teman pakai duit nah sekarang beli dua pakai diamon gitu ya pokoknya ikut ikutin aja cara saya gitu ya kita beli ikan ee common ya maksudnya lima common plastik gitu ya teman-teman nah disini kita udah dapet nah disini kita ambil aja ke plastiknya nah disini kalian bisa ambil barang lima sekaligus gitu ya teman-teman di game ini caranya itu kayak di game yang lain gitu ya kayak game bakso simulator gitu lah pokoknya nah selanjutnya disini kalian kembali ke lane kalian atau ke rumah kalian ya pokoknya lahan kalian gitu terus disini sebelum kalian taruh ikannya kalian claim dulu quest yang ada di atas kanan itu temen-temen ya nah yang ini temen-temen ya yang disuruh beli lima lele gitu oke ini kita claim ya pokoknya kalian cari aja yang di atas kanan itu ada menunya lah pokoknya kalian klik satu-satu gitu oke selanjutnya disini kalian taruh ikannya di terpal ini temen-temen ya pastikan warnanya itu hijau gitu ya yang artinya bisa kita taruh gitu ya oke nah disini kita kasih makannya kita klik yang interaksi gitu ya eh saya lupa beli pakan ikannya temen-temen ya atau makanan ikannya oke kita kembali lagi ke toko Pak Kumis ini nah kita beli beli pakan lele nya nah disini ada small pellet dan gian pallet nah small pellet ini untuk ikan yang kecil gitu ya temen-temen kalau gian pellet itu untuk ikan yang udah besar gitu temen-temen jadi keduanya itu perlu kalian beli gitu ya tapi disini saya beli yang small dulu ya temen-temen atau pellet kecil gitu oke selanjutnya kita kasih ikan ini makan nah kalian tinggal klik aja ikan yang mau dikasih makan gitu terus klik ikon kayak ikon itu temen-temen ya pelletnya gitu nah kalau udah kasih makan kalian tunggu aja gitu ya kayak beberapa detik atau menit gitu ya terus kalian kasih makan lagi gitu ya terus kalau udah besar kalian tinggal jual aja gitu terus beli lagi sama Pak Kumis gitu ya dan jangan lupa di game ini ada quest aktif gitu ya temen-temen dan quest yang lain juga gitu jadi game ini gak cuman berfokus pada ternak lele doang gitu ya oke temen-temen segini saja buat video kali ini semoga kalian suka semoga bermanfaat terimakasih telah menonton dan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati